Intro Back Thailand Jonathan KMD beri klarifikasi terkait lempar modali dan boneka ke penonton Jonathan, Back Timnas Thailand buka suara Seusai videonya saat melempar modali perak dan boneka dalam partai final SEA Games 2023 Pada selesai 16 Mei 2023 viral di media sosial Hal itu Jonathan lakukan seusai Thailand kalah 2-5 dari Indonesia Dalam laga final kabar sepak bola Putra SEA Games 2023 selasa 16 Mei 2023 malam waktu Indonesia begini parat Pertandingan itu berujung gisro yang mengakibatkan 3 pemain Thailand termasuk KMD Dan beberapa staf pelatih mendapatkan kartu merah Sedangkan kubu Indonesia juga mendapat ganjaran baik keomang Putra Serta ofisial tim diusir dari lapangan Seusai pertandingan, ia terikam kamera sedang meleparkan medali perak ke tribun penonton Tak hanya itu, pemain berdarah Denmark itu juga terlihat menyerupkan boneka maskot ketika penyerahan medali Atas hal tersebut, Beck berusia 21 tahun pun mendapat banyak kritikan di media sosial Bahkan KMD disebut tak menghormati pihak penyelenggara Serta berjuangan rekan-rekan dalam membuat medali ke arah menonton Akhirnya pada Rabu 17 Mei 2023, KMD menuliskan klarifikasinya di Instagram pribadi Halo semuanya, saya memberikan medali perak dan boneka kepada para penggemar Karena saya ingin berterima kasih kepada para penggemar yang datang Untuk memberikan dukungan seperti DC Games lalu Jelasnya dalam unggal tersebut Saya bukan bermaksud untuk tidak menghormati kompetisi dan medali yang telah saya menangkan Akhirnya, saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang selalu mendukung saya Di sisi lain, ia pun sempat menarik perhatian publik Dengan pernyataan bahwa akan pensiun dari Timnas Thailand Setelah final SEA Games 2023 sebab alasan pribadi Tetapi, kini merubah pernyataan itu dengan menyampaikan bahwa mungkin Hanya akan absen dari Timnas Thailand dalam 2-3 tahun